Polri menetapkan 6 tersangka dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang yang menewaskan ratusan orang termasuk supporter Arema FC. Penetapan tersebut disampaikan Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo usai tim investigasi melakukan serangkaian penyidikan. 6 tersangka, ujar Kapolri saat gelar konferensi pers di Mapolres Malangkota, Kamis 6.10. Dari ke-6 tersangka tersebut, salah satunya Ahmad Hadian Lukita yang menjabat sebagai Direktur LIB AHL, yang bertanggung jawab terhadap tiap stadion untuk memiliki sertifikat layak fungsi, tapi saat menunjuk stadion Kanjuruhan persyaratan belum dicukupi, ujar Kapolri. Tersangka kedua yakni Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris dan tersangka ketiga yakni Security Officer Arema Suko Sutrisno. Sementara itu, tiga tersangka lain yakni dari unsur kepolisian. Saudara H, anggota Brimob Polda Jatim, yang bersangkutan memerintahkan anggota untuk menembakkan gas air mata, ujar Kapolri. Polri juga menetapkan tersangka kepada Kasat Samabta Polres Malang, BS, yang turut memerintahkan penembakan gas air mata di dalam stadion. BS, Kasat Samabta Polres Malang memerintahkan anggota menembakkan gas air mata, kata Kapolri menegaskan. Polisi terakhir yang turut menjadi tersangka yakni Wah USS selaku Kabak Ops Polres Malang. WS mengetahui terkait adanya aturan FIFA mengenai larangan gas air mata. Namun yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata, tegas Kapolri. Kapolri mengatakan tim investigasi telah memeriksa sebanyak 48 saksi. Dari sejumlah itu diantaranya sebanyak 31 personel Polri. Presiden Jokowi sebelumnya resmi membentuk tim gabungan independen pencari fakta TGIPF. Pembentukan tertuang dalam keputusan Presiden Nomor 19 tahun 2022. Dalam kepres yang diteken Jokowi tanggal 4 Oktober lalu tersebut tim diberi beberapa tugas oleh Jokowi untuk mengusut tuntas penyebab tragedi tersebut. Di sisi lain, tim investigasi Polri telah memeriksa 35 orang saksi. Kadir Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo tak mengungkapkan secara detail identitas para saksi yang diperiksa tersebut. Deddy hanya mengatakan puluhan saksi yang dimintai keterangan itu berasal dari internal Polri dan pihak terkait. Polisi pun menaikkan status tragedi Kanjuruhan ke tahap penyidikan. Polri menemukan ada dugaan unsur pidana dalam tragedi ini yakni pasal 359 KUHP dan pasal 360 KUHP. 35 saksi, baik saksi internal artinya bahwa anggota Polri yang juga terlibat di dalam kegiatan pengamanan di Stadion Kanjuruhan, maupun saksi dari eksternal, kata Deddy beberapa waktu lalu. Polri juga memutasi setidaknya total 10 anggota buntut tragedi kerusuhan tersebut. Kapolri memutuskan menonaktifkan Kapolres Malang AKBP Verli Hidayat. Mutasi itu tertuam dalam surat telegram Kapolri nomor ST-2098-XKEP-2022 tertanggal-tanggal 3 Oktober tahun 2022. Berikut daftar anggota polisi yang dinonaktifkan buntut kerusuhan Stadion Kanjuruhan. 1. Kapolres Malang AKBP Verli Hidayat 2. Komandan Batalion AKBP Agus Waluyo 3. Komandan Kompi AKP Hasda Darmawan 4. Komandan Peleton Aibtu Solikin 5. Komandan Peleton Aibtu M. Samsul 6. Komandan Peleton Aibtu Ari Dwinanto 7. Komandan Kompi AKP Untung Sujadi 8. Komandan Kompi AKP Danang Sasong Kope 9. Komandan Peleton AKP Nanang Pitrianto 10. Komandan Peleton Aibtu Budi Purnanto Manajer Persib Bandung Haji Umu Muhtar atau yang kerap disapawa Haji ikut berkomentar atas ditetapkannya beberapa tersangka di tragedi Kanjuruhan tersebut. Alhamdulillah ya, pihak kepolisian bergerak cepat dengan tim investigasi bergerang cepat dan menentukan para tersangka. Kita serahkan seluruhnya kepada pertugas yang berwenang. Semoga cepat pulih dan Liga 1 bisa bergulir kembali, imbuhnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.